Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadatudai yang dirahmati Allah Alhamdulillah hari ini kita dapat menunaikan Ibadah puasa Ramadan Dan mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Hingga akhir Ramadan Kita dapat melaksanakan puasa dalam keadaan sehat walafiat Dan juga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan puasa Ramadan yang akan datang Allah juga memberikan kesempatan Kepada kita untuk dapat melaksanakan Pemirsa Tadatudai Yang dirahmati oleh Allah Masih dalam kehidupan Sehari-hari Ada kalanya kita menginginkan sesuatu oleh Karena kita belum memiliki Ada kalanya kita sudah memiliki sesuatu Tetapi kita ingin memiliki yang lain Baik itu dalam bentuk barang Atau dalam bentuk lainnya Satu misal Wajah sudah cantik Pengen lebih cantik lagi Badan kurus pengen gemuk Kegemukan Pengen kurus Nah itulah Hasrat kehidupan Manusia Yang oleh karena satu sebab Tertentu Bisa jadi karena hasrat Ingin memenuhi segala kebutuhannya Sesuai dengan Yang diinginkan Sekedar contoh saja Badan gemuk Berat ideal Satu misal 65 kg Sementara berat badan Lebih dari itu 70 atau bahkan lebih dari itu Ingin Dan menggunakan berbagai macam cara Untuk Diet Supaya Berat badan Turun Ada yang dengan cara berolahraga Ada yang dengan cara Mengurangi makanan-makanan tertentu Ada yang dengan cara Berpuasa Dan masih Dan masih banyak Cara yang dilakukan oleh Banyak orang Untuk menerutkan Menurunkan berat badan Agar berat badannya ideal Sebagaimana yang diinginkan Tadi saya menyebut Ada yang menggunakan Ada yang menggunakan cara berpuasa Orang meniatkan puasa Untuk Untuk diet Menurutkan berat badan Jika yang dimaksudkan Jika yang dimaksudkan puasa itu Hanya sekedar tidak makan saja Boleh-boleh saja Artinya Sah-sah saja Itu dilakukan untuk Menurunkan berat badan Atau mengurangi berat badan Namun jika yang dimaksudkan Puasa ini adalah Ibadah Yang dimaksudkan dengan puasa ini Adalah Tuntunan Baik itu sunnah Maupun wajib yang kita lakukan Rasanya rugi Kalau puasa Yang menjadi ibadah Satu misal Puasa Ramadan Puasa Ramadan kita diniatkan Hanya untuk diet saja Padahal Jika itu puasa Ramadan Bukan hanya Diet Yang berdampak fisik Yang kita proleh dari puasa Tapi lebih dari itu Bukan sekedar Sehat jasmani saja Yang dapat kita proleh Tapi juga Sehat rohani yang dapat kita Proleh Lebih-lebih meniatkan Puasa Senin kemis Atau misal Ini kan termasuk Puasa yang Dianjurkan Rugi rasanya Puasa Senin kemis Hanya diniatkan untuk diet Faktor niat ini menentukan Seperti Seperti dalam Hadis Arba'in Dalam karya Anawawi itu disebutkan Innamal a'malu bin niat Wa innama likulli mri'i ma'nawa Segala sesuatu itu tergantung niatnya Dan setiap orang Akan Akan mendapatkan Sesuatu Sesuai dengan yang diniatkannya Bayangkan kalau misalnya Berpuasa hanya diniati Untuk diet Maka kita hanya mendapatkan diet Berat badan turun Mungkin fisik sehat Begitu saja Kenapa rugi Kalau puasa hanya diniatkan Dengan Diet Kenapa tidak Kita Penuh Dengan niat itu Oleh karena Niat dengan derajat yang lebih tinggi Niat Dengan derajat yang lebih tinggi Itu adalah Niat Semata-mata Ibadah kepada Allah Karena apa? Karena Berpuasa Niat ibadah Ikhlas Tulus Penuh keimanan Karena Allah Akan melahirkan Ketakwaan Bukan hanya fisik yang sehat Tapi juga Ruhani Yang sehat Man soma Ramadan Imanan Wahdi Saban Gufirulahu Ma taqadda Ma amin Zambih Itu barang siapa yang puasa Ramadan Maka akan Diampuni dosa-dosa yang terdahulu Sehat Sehat badan Karena makan kita teratur Secara otomatis Berdiet Badan menjadi sehat Ruhani kita Juga Sehat Karena kita niatkan Ibadah kepada Allah Makanya Kalau dilafatkan Niat puasa Ramadan itu Nawaitu Soma Ghadin An'adai Fardishahri Ramadana Hadhi Sanati Kulihi Fardalillahi ta'ala Saniyat Puasa Ramadan Hari ini Misalnya kita niat Sebulan penuh Sebulan penuh Fardalillahi ta'ala Karena wajib Semata-mata Karena Lillahi ta'ala Maka Kita Mendapatkan Badan kita yang Sehat Oleh karena Makan kita teratur Tidak banyak Makanan yang Masuk Kedalam Perut Selama seharian penuh Pagi Siang Malam Waktunya teratur Dibuka Pada saat Berbuka Kemudian Ditutup Pada saat Sahur Menjelang Fajar Atau Untuk Kehati-hatian Sebelum Imsak Terus Begitu Selama sebulan Maka Dengan sendirinya Badan kita Menjadi Sehat Kalau tujuannya Diet untuk Menurunkan Berat badan Maka juga Pasti Akan ada Penurunan Berat badan Jadi oleh Karena itu Maka niat Berpuasa Semata-mata Karena ibadah Kepada Allah SWT Baik itu Puasa sunnah Apalagi Puasa Wajib Sebuah kerugian Besar Derajat Niat yang Mestinya kita Ambil dengan Derajat yang Tertinggi Tetapi kita Ambil Derajat yang Paling rendah Hanya karena Tujuan tertentu Maka niatlah Semata-mata Karena Allah Agar kita Menjadi pribadi Yang sehat Jasmani Dan Rohani Agar kita Menjadi Pribadi Yang Ihlas Agar kita Menjadi pribadi Yang Bertakwa Kepada Allah SWT Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullah Warahmatullah Wabarakatuh